kita mulai menikmati makanan makanan yang kita coba bikin sendiri Alhamdulillah nih kita take a refuge in Tonglor bisa ngobrak-ngobrak dapurnya mbak Ros ayo ini sudah lagi bikin nah ini sudah bikin lontong ini tuh ini dari Medan iya bukan dari Medan yang buat orang Medan ini calon pengantin isinya tempe udang agak asin makanya kan iya waktu itu aku pernah beli mau bikin itu telur ayam kampung yang kecil-kecil tuh yang kecil-kecil telur ayam kampung loh ini original kita makan dulu hasil karya kita walaupun enak apa enggak mau dicobain tapi abis ini saya masih punya janji mau beli goreng goreng sampai cinta ya maksudnya iya karena selama bulan Ramadhan kalau pagi saya ngeliat tuh tuang sukar tahu kok pisang goreng ngelirik-ngelirik iya aku tahu kan nggak boleh makan karena masalahnya kalau dibeli tuh dimakan sore kan enggak enak gitu jadinya udah ngelirik-ngelirik nggak bisa gorengnya kadang-kadang pisangnya enggak mateng kan beda sama pisang di Indonesia Hai tergantung sih ada di yang saya makinnya enggak nah kalau yang di soy tujuh itu enak dia selalu ngambil yang udah ini buka tolong buka ini betapa pengorbanan kamu buat ini ini namanya kentang mustafa ya habibi mustafa oh tadi aku mau mengeluarkan sendok yang tempat dan rumah ya Allah sudah nggak usah berbagi ya ya udah nggak usah oh by the way dalam rangka preparation we have bought a lot of stuff from suna place my place from the market so this is like like grocery store by the way I got this ini yang namanya daun salam dapet dari kedutaan nih soalnya katanya di sini nggak ada adanya salam India udah ya kami mau makan dulu ntar ikutin video yang berikutnya mau hunting makanan di seputar tonglor karena sekarang hari apanya apanya iya tadi udah oke bye-bye salam bye-bye dulu salamualaikum yaa